Perbaikan Jalan Nasional antara Pekanbaru-Riau menuju wilayah Kabupaten Murojambi hingga perbatasan wilayah perbatasan antara Jambi dan Sumatera Selatan. Jelang masa mudik lebaran tahun ini mulai dikebut pengerjaannya. Perbaikan tersebut meliputi penyempurnaan badan jalan walaupun menutup kondisi jalan berlupang di ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera di Murojambi. Perbaikan ruas Jalan Nasional Lintas Timur Sumatera wilayah Kabupaten Murojambi terus dilakukan oleh pihak Palai Pelaksana Jalan Nasional atau BPJN. Hal ini merupakan persiapan menjelang datangnya masa arus budik dari wilayah Pekanbaru-Riau menuju wilayah Kabupaten Murojambi hingga wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Selatan. Jalan Nasional yang selalu rabah dilintasi oleh warga setiap masa mudik lebaran dalam setiap tahunnya ini, kini mulai dibenahi dan diperbaiki agar terbebas dari jalan berlupang serta kerusakan lainnya. Sehingga pemudik dari arah Pekanbaru-Riau menuju Kabupaten Murojambi dan Kota Jambi dapat berjalan lancar dan nyaman di saat mudik lebaran. Pihak petugas perbaikan jalan nasional tersebut juga menargetkan pada Hamin 9 atau Hamin 10 lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah tahun ini. Sehingga warga masyarakat dapat lancar dan nyaman saat melewati Jalan Nasional Lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Murojambi. Ini jalan yang dianggap kita bekerjaan tersebut jalan nasional yang mungkin menjelang lebaran nanti. Jadi mau kita kerjakan untuk penutupan lopang itu agar jalan tersebut baik dan lancar dalam arus mudik tersebut. Tapi seterusnya lagi PPK selanjutnya itu dari Batas Riau dan seterusnya. Rencana kita, target kita Hamin 10, Hamin 9. Sudah selesai ya? Sudah selesai, Pak, jalan tersebut. Dan jalan tersebut dianggap sudah tertutupi semua lopang lopang lopang. Terima kasih.